Hai assalamualaikum kembali lagi dengan channel r19 speedmotor kali ini saya akan meneruskan tentang materi injeksi yang kemarin udah kita bahas jadi kemarin saya udah bahas fungsi dasarnya seperti apa apa itu injeksi dan masalah AFR nah sekarang saya akan coba bahas tentang masalah pengenalan fungsi sensor dan aktuator kemarin kan udah kita udah lihat sekilas masalah sensornya tapi belum detail secara fungsi nanti saya akan coba bahas sini saya menggunakan materi fiction tapi pada dasarnya untuk semua sistem injeksi sama tinggal bagaimana kita memahami kalau kita udah paham satu sensor pasti untuk motor lain juga kita pasti bisa karena basicnya sama hanya beda bentuknya saja kita mulai dari yang pertama kita langsung ke masuk sensor nah ini total body teman-teman udah pada paham jadi ini saya saya jelaskan untuk para teman-teman yang masih belum tahu dasarnya mungkin beberapa udah pada paham nah yang pertama disini ada kalau di yama itu namanya FID pas idle selenoid itu fungsinya untuk sebagai cuk otomatis kalau di motor Honda itu namanya IACV biasanya atau ACV nah kemudian ada MAQS modul list air quantity sensor nah disini ada beberapa sensor di dalamnya nanti kita bahas satu-satu kita next kita pertama eh bagaimana kerja fungsi apa FID itu nah dia sistemnya kayak cuk otomatis kalau di motor karbu jadi menambah aliran udara di total body jadi RPM nya akan bertambah nah kita lihat sistem kerjanya kita lihat gambar sebelah kiri atas ini kondisi FID dalam keadaan mesin panas maka dia akan menutup nah untuk bawah itu dalam kondisi mesin dingin dia FID nya akan bekerja membuka aliran udara ke ruang intake nah disini sistem alur kerjanya ECHU mendapat tegangan 12V kemudian ECHU mengirim sinyal tegangan 5V ke thermosensor kemudian balik lagi ke ECHU untuk diolah kemudian ECHU memberi tegangan ke selenuit coil sekitar 1-5V tergantung suhu mesinnya berapa nah ini saat kondisi panas di atas menutup nah saat kondisi dingin dia cuknya akan terbuka nah kalau untuk di fixen itu ada setelan langsam nya seperti di honda juga ada untuk kelas kayak motor Matic nya oke kita next nah kita masuk ke EMAQS di EMAQS itu ada beberapa sensor yang pertama ada intake air intake temperature sensor total position sensor dan intake air pressure sensor kita akan coba bahas satu-satu nah yang pertama intake air temperature sensor dia berfungsi untuk membaca suhu udara di sekitar intake jadi salah satu fungsinya itu untuk sebagai input agar ECHU itu bisa menakar debit injeksi secara akurat nah ini sistem kerjanya ECHU memberikan tegangan 5V ke intake air temperature sensor dia menggunakan jenis resistor NTC atau negatif temperature coefficient jadi dia memberi tegangan balik sesuai suhu udara sekitar nah disini ECHU memberi tegangan 12V kemudian memberi tegangan 5V pada intake air temperature sensor kemudian akan dibalikkan antara 1-5V bergantung suhu sensornya oke kita lanjut ke TPS disini total position sensor untuk jenis EMAQS itu dia menggunakannya sistem kemagnetan jadi TPS nya pakai sistem magnet ini sama juga untuk tegangan kerjanya 5V nah TPS memberikan tegangan balik berupa signal analog ke ECHU sesuai perubahan posisi tegangan tegangan range tegangannya antara 0,68 sampai 4,5V sistem kerjanya sama untuk sensornya dia memberi tegangan ECHU input tegangan 12V kemudian masuk 5V ke TPS kemudian keluar 0,68 sampai 4,5V disini TPS untuk menentukan durasi injektornya salah satu sensor yang berperan menentukan berapa debit injektor yang harus disemprotkan oke kita masuk ke intake air pressure sensor nah disini fungsinya mengatur tekanan injeksi bahan bakar lebih optimal jadi salah satunya juga untuk ECHU bisa menentukan berapa debit injektor yang dibutuhkan secara akurat disini ada komponennya di dalamnya ada hybrid IC dan semacam diafragma jadi kalau untuk jenis MAQS itu untuk penanganannya jangan sampai kena semprot jadi biasanya kalau yang belum paham itu membersihkan troll body itu MAQS nya tidak dilepas kalau misalkan pas kita semprotnya ke lubang air pressure sensornya nanti diafragma nya bisa jebol beberapa kasus sering terjadi pada jenis MIOJ tegangan kerja nya juga sama 5V untuk air pressure sensor nah disini intake air pressure sensor memberikan tegangan balik ke ecu sesuai perubahan tekanan udara intake jadi ada faktor beberapa faktor yang mempengaruhi pembacaan air pressure sensor juga disini salah satunya wore up mesin kebocoran intake juga sangat berpengaruh terhadap nilai tekanan udara di intake jadi ketika apa namanya kerja pembacaan sensor IAPS nya itu tidak normal nah kita harus curigai beberapa faktor mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya bahas masalah MAQS jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kerja MAQS nya itu sendiri jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan nilai MAQS yang tidak normal atau tidak pada standarnya teman-teman harus perhatikan dulu faktor apa yang mempengaruhi nilai kerja MAQS itu sendiri untuk videonya sudah pernah saya bahas nanti saya kasih link di bawah oke kita next nah disini alur kerjanya sama seperti sensor yang lain ini diberikan input 5V kemudian memberi input 1-4,2V ke ECU kemudian ECU menakar jumlah debit injektor jadi kita next ke crank shaft position sensor disini fungsinya seperti pulser atau pickup coil memberikan sinyalistrik ke ECU untuk mendeteksi sudut crank shaft atau putaran mesin fungsinya sama kalau motor karbu itu kayak pulser cuma cara membacanya saja yang berbeda nah untuk pickup coil pulser ini jadi pembacanya ada hal untuk kayak jenis fiction itu pembacaan di setiap sudut 30 derajat nah pada sudut 60 derajat terjadi terjadi jeda signal listrik yang dikirim ke ECU jadi ini untuk membedakan posisi piston juga nah ini sistem kerjanya kalau pickup coil itu untuk menentukan debit injektor dan waktu pengapian juga makanya untuk pickup coil kalau misalkan bermasalah atau rusak tidak mengirim sinyal ke ECU maka dia akan menonaktifkan ECU akan menonaktifkan injektor dan pengapian disini ada koalan temperatur sensor berikan sinyal ke ECU kemudian ECU menghitung jumlah ban bakar yang akan diinjeksikan jadi sama juga salah satu sensor yang berfungsi untuk menakar debit injeksi secara akurat nah disini alur kerjanya sama tegangannya 5 volt disini disini fungsi dari koalan sensor juga untuk menentukan waktu menyalakan kipas radiator untuk jenis motor yang ada radiatornya jadi kalau misalkan sensor suhunya rusak pasti otomatis sensornya untuk kipasnya itu gak bisa fungsi atau biasanya jenis tertentu ketika koalan apa soket temperatur sensornya itu kita lepas biasanya kipasnya akan nyala jadi itu untuk sistem darurat jika pembacaan suhunya gak normal atau dianggap rusak maka kipas akan dinyalakan terus jadi itu sifatnya untuk pengaman mesin agar tidak terlalu panas untuk temperatur kerja untuk mengaktifkan kipas untuk motor fixen itu biasanya dikisaran 95 derajat sampai 100 derajat dia akan mulai menyala kemudian ada line angel sensor untuk line angel sensor itu hanya ada pada motor tertentu saja jadi gak semua motor ada line angel sensor dia berfungsi untuk mematikan sistem kerja injeksi saat motor terjatuh jadi untuk jenis fixen jika motor miring lebih dari 65 derajat maka sistem injeksinya akan dinonaktifkan menunaktifkan nah dia sistem kerjanya sama seperti disini ada semacam dalamnya ada semacam bandul yang akan merubah perbedaan sudutnya sudutnya jadi ketika untuk tegangan balik ecu itu pada posisi normal itu nilainya 1 volt saat posisi motor berdiri tegang nah saat posisi motor miring lebih dari 65 derajat dia tegangnya sampai 4 volt maka ecu akan mengindikasikan bahwa motor terjatuh sehingga sistem injeksinya dimatikan kita kita next nah ini sistem kerjanya line angel sensor akan memberikan tegangan di motor posisi berdiri sistem pengapian dan injeksi itu akan berjalan nah saat motor terjatuh line angel akan memberikan tegangan balik sebesar 4 volt maka ecu akan mengindikasikan motor terjatuh sehingga sistem injeksi dan pengapian yaitu dimatikan kemudian ecu ini yang terakhir ecu kontrol unitnya dia berfungsi untuk menerima sinyal input kerja dari sensor kemudian memberikan perintah ke aktuator seperti injektor coil dan full pump untuk sistem tegangan kerjanya itu 12 volt jadi beberapa ecu itu harus hampir semua ecu itu harus dikasih input tegangan secara stabil jadi biasanya ada tegangan minimal untuk ecu tertentu kalau di bawah tegangan minimal dia tidak akan kerja ini ini full pump untuk memberikan tekanan ke injektor ini temen-temen sudah 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 faham jenis full pump selang bensin penahan ketaran juga kemudian injektor jadi disini fungsinya untuk menyemprotkan dan mengabutkan ban bakar yang akan di injeksikan ke ruang bakar ini sudah selesai jadi ini untuk beberapa sistem fungsi kerja sensor dan aktuator semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belum pernah training atau yang baru mempelajari rejeksi Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih